Minimnya para pendonor darah yang aktif di kota Lubuklinggau maupun Kabupaten Musirawas membuat stok darah untuk golongan darah A di kantor unit donor darah PMI kota Lubuklinggau menipis. Saat ini ketersediaan stok darah A hanya ada 7 kantong. Stok darah di kantor unit donor darah PMI Lubuklinggau menipis, terutama untuk golongan darah A yang saat ini hanya ada 7 kantong. Sedangkan stok golongan darah lainnya cenderung cukup, di mana untuk stok golongan darah AB sebanyak 10 kantong, B sebanyak 30 kantong, dan O sebanyak 37 kantong. Petugas unit donor darah PMI Lubuklinggau Bunyamin mengatakan, stok darah yang ada saat ini cukup aman namun untuk golongan darah A saja yang jumlahnya sedikit, di mana berdasarkan data PMI Lubuklinggau kebutuhan darah yang diperlukan mencapai 450-500 kantong darah setiap bulannya. Sementara jumlah pendonor untuk sukarelawan masih sebanyak 150 orang yang aktif. Padahal PMI Lubuklinggau tidak hanya memenuhi kebutuhan darah untuk wilayah kota Lubuklinggau dan Musyrawak saja, melainkan untuk wilayah tetangga seperti Kabupaten Musyrawak Sutara dan juga Empat Lawang. PEMI berharap dengan kemauan sendiri masyarakat mau mendonorkan darah sehingga pihaknya tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan darah. Tria Jeria, Silampari TV